Jajah pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden tetap pada pendiriannya untuk memilih calon presiden, Capres, tertentu. Berdasarkan survei yang berlangsung minggu, 7 Januari 2024, itu, sebanyak 77,5 persen responden menyatakan tidak mengubah arah dukungannya setelah menyaksikan debat ketiga pemilu presiden 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, minggu malam. Nah mungkin jika kita lihat angkanya saja, itu terlihat tidak terlalu besar. Pemilih yang berubah pikiran, sekitar 10 persen. Karena memang 3 per 4 dari publik itu sudah bisa dibilang sudah cukup mapan pilihannya, tulis peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dikutip dari kompas.id, Senin, 8 Januari 2024. Sementara itu jumlah responden yang menyatakan mengubah pilihan politiknya sebesar 10 persen. Kemudian, sebanyak 12 persen responden menyatakan tidak tahu apakah bakal tetap pada pilihannya atau berubah haluan. Rangga mengungkapkan, responden yang bisa berubah pikiran setelah menonton debat memang terhitung kecil jika dipandang dalam konteks keseluruhan jumlah pemilih. Tapi, jika didasarkan pada hasil survei elektabilitas capres-cawapres Litbang Kompas yang berlangsung November-Desember 2023, terdapat 28,7 persen responden yang belum menentukan pilihan atau undicided voters. Ketika kita melihat dalam konteks tersebut, angka 10 persen ini menjadi signifikan nih. Kira-kira bagaimana debat-debat yang kemarin sudah dilaksankan dan nanti akan dilaksanakan itu bisa memiliki pengaruh di bilik suara nanti, tutur dia. Jangan lupa subscribe ya!